Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tank menjadi salah satu senjata andalan dunia militer dan mengalami perkembangan sangat besar Kini, hampir setiap negara mengembangkan model kendaraan lapis baja ini sendiri Inggris tercatat sebagai negara pertama yang menggunakan tank di Perang Dunia I tahun 1915 Sejak saat itu, tank menjadi salah satu senjata andalan dunia militer dan mengalami perkembangan sangat besar Yang disesuaikan dengan kebutuhan dan medan perang Berikut ini, sejumlah jenis tank-tank yang dianggap terkuat saat ini Tank buatan Perancis yang satu ini menyandang nama jenderal legendaris negeri itu Philippe Lecrecq de Hautech-Legue yang memimpin pasukan Perancis ke Paris pada Perang Dunia II Sejak diproduksi pada tahun 1991, Lecrecq dikunakan adi Perancis dan Uni Emirat Arab Tank ini mulai digunakan Perancis pada tahun 1992 untuk menggandikan AEX-30 Pada tahun 2011, biaya pembuatan satu unit tank Lecrecq mencapai Tank terkuat di dunia Tank tipe 90 digunakan sejak 1990 Dengan ongkos pembuatan per unitnya mencapai 790 juta yen Jepang atau 103 miliar rupiah Tank yang dikembangkan Mitsubishi Heavy Industries bersama Kroos, Mephei, dan Mark memiliki sejumlah keunggulan Mulai dari senjata Raymental yang berdiameter 120 mm Hingga pertahanannya yang dipasangi modular Ceramic Steel Composite Armor Active Protection System bisa mencegah proyektif Tidak disangka, Israel yang memiliki salah satu kendaraan lapis pajak terkuat di dunia Yaitu Merkava Mark IV Tank ini digunakan sejak tahun 2004 Kehebatannya disebut-sebut setara dengan T-40 milik Rusia atau M1 Abrams milik AS Merkava Mark IV punya keunggulan mudah diperbaiki kalau ada kerusakan yang terjadi Main battle tank ini juga dilengkapi dengan sistem pelindung Active Protection System yang bisa mencegah proyektif Sistem persenjataannya dipasangi smart ball per diameter 120 mm Tank asal Amerika Serikat ini menjadi salah satu tank terkuat di dunia M1A2 Seth Abrams mulai digunakan pada tahun 1999 Kehebatan tank ini telah teruji di sejumpah medan tepul Kabarnya, pembuatan satu unit tank ini habiskan biaya 3,8 juta USD atau 53,73 miliar rupiah Keunggulan M1A2 Seth Abrams terlihat di mesinnya dan pelindungan lapis bajanya Tidak heran kalau tank ini bisa begitu kuat, sebab dikunakannya uranium di beberapa bagian sebagai pertahanan MPT ini diproduksi Uralwagon Zavod, sebuah perusahaan mesin di Rusia Pembuatan satu unit tank ini menghabiskan biaya sebesar 3,7 USD atau 52 miliar rupiah Keunggulan tank ini berada daripada bagian turret yang tidak memerlukan awak sama sekali T-14 armata dipersenjatai meriam 2A82-1M Bagian turret dan lampunya dilapisi dengan Explosive Reactive Armor AERA Perlindungan ini ditambah dengan Afghan Active Protection System yang dapat mendeteksi, memantau, mencegat amunisi anti-tank Pengyang mulai dipergunakan sejak tahun 2016 ini dinobatkan sebagai yang terkuat di dunia K2 Black Panther diproduksi Hilderotem Sebuah perusahaan yang memproduksi rolling stock dan kereta Keunggulan K2 Black Panther mirip dengan keunggulan Leopard 2A7 Sistem perlindungannya dilengkapi dengan armor komersif bodulan Terus ditambah dengan Explosive Reactive Armor Dan sistem perlindungan pasif seperti Leopard 2A7 Biaya pembuatan satu unit tank terkuat ini menghabiskan biaya 8,5 USD atau sekitar 120 miliar rupiah Kendaraan lapis baja asal Inggris ini masuk dalam daftar terkuat di dunia Challenger 2 mulai digunakan sejak 1998 sampai saat ini Biaya yang dihabiskan buat memproduksi satu unitnya disebut-sebut mencapai 4,2 juta pound sterling atau setara dengan 76 miliar rupiah Dengan biaya besar, tank ini memiliki keunggulan di senjata utama berkali pada 120 milimeter yang sangat akurasi plus lapis bajanya kuah Challenger 2 bisa menimpak dengan jangkauan maksimum 5 kilometer Terima kasih telah menonton!